Kembali di kabar pagi pemirsa, pada segmen ini kami akan menghadirkan kabar-kabar terkini dari sejumlah daerah di Tanah Air. Yang ini kini kita sudah terhubung dengan rekan Goldi Gumilang dari TV One Biro Surabaya dan juga ada Wanasari dari TV One Biro Medan. Kita akan ke Biro Surabaya terlebih dahulu, di sana ada Goldi Gumilang. Selamat pagi Goldi, untuk Biro TV One Surabaya ada informasi menariknya apa ini untuk pagi hari ini, untuk pemirsa TV One? Selamat pagi Fahda Indi dan pemirsa, ada dua informasi menarik untuk pagi pemirsa hari ini di wilayah TV One Biro Surabaya. Kita awali dari informasi pertama Fahda dan juga pemirsa, tingginya curah hujan yang terjadi sejak sepekan kemarin menyebabkan tanah longsor di Lereng Gunung Lawu, Desa Kendal Ngawi, Jawa Timur. Akibatnya, material longsor berupa batu berukuran besar merusak rumah warga hingga dinding rumahnya jebol. Warga dibantu relawan TNI dan Polri membersihkan material longsor berupa lumpur dan batu besar yang mengenai rumah warga. Sebelumnya, bencana tanah longsor itu terjadi pada minggu petang kemarin. Saat itu, pemilik rumah bersama keluarga tengah menghadiri acara buka bersama di rumah tetangganya. Sehingga musibah ini tak sampai menimbulkan korban jiwa. Kita ke informasi selanjutnya Fahda dan juga pemirsa, pelaku pengemasan ulang beras bulok menjadi beras premium ditangkap aparat kepolisian Polres Malang. Aparat menggrebek gudang beras di Desa Kidal, Tumpang, Kabupaten Malang yang diketahui menjalankan aktivitas pengemasan ulang beras bulok menjadi kemasan premium secara ilegal. Aparat menangkap pelaku dan mengaku mendapatkan beras bulok dari grup penjual di media sosial. Dengan kemasan 50 kg dengan harga Rp 640.000 hingga Rp 690.000. Pelaku kemudian mengemasnya dengan kemasan beras premium dengan berbagai harga. Dalam menjalankan usaha jual beli beras tersebut, tersangka mendapatkan keuntungan dalam satu bulan mencapai Rp 8 hingga Rp 9 juta. Demikian dua informasi Fahda Indi dan juga pemirsa dari TV One Biro Surabaya. Kami kembalikan ke Fahda Indi di studio.